Lebih dari seabat yang lalu, sungai Enim bahkan jauh lebih ramai dari jalanan panjang lintas Sumatera dewasa ini. Aktivitas perahu berukuran kecil dan sedang tak henti hilir mudik. Seirama dinamika kehidupan sehari-hari sebuah dusun di daerah perbukitan subur di pelosok Sumatera, yang kala itu dikenal dengan nama Kute Tanjung Aie Enim. Perkembangan penduduk yang sangat pesat kala itu berdampak besar bagi masyarakat Kute Tanjung Aie Enim, yang saat ini kita kenal dengan sebutan Tanjung Enim. Hal ini dikarenakan bumi Tanjung Enim dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya yaitu batu bara. Kehidupan masyarakat kala itu sebagian besar bergantung pada aktivitas pertambangan yang masyarakat kenal dengan sebutan bebatuan arang. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, konon batu bara sudah amat dikenal hingga kemancanegara. Hasil tambang ini tak cuma untuk digunakan sendiri bagi keperluan domestik, namun sudah marak dijadikan sebagai salah satu komunitas niaga baik di antara warga setempat maupun dengan kaum pendatang. Sejatinya, hingar-bingar kegiatan eksplorasi batu bara di kawasan air laya Tanjung Enim dimulai tahun 1895 oleh sebuah kongsi dagang swasta dari Belanda yang bernama Lematang Maskafe, sekaligus sebagai pengepul batu bara dari masyarakat dan pedagang kecil setempat. Hingga akhirnya, pemerintah kolonial Belanda resmi mengambil alih wilayah tambang air laya pada tahun 1919 dengan ditandai beroperasinya tambang air laya Tanjung Enim secara besar-besaran. Nusantara memang terkenal akan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari rempah-rempah yang pada saat itu menjadi primadona dunia hingga mineral yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penjajah untuk menguasai wilayah serta sumber daya alam yang ada. Seiring berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Republik Indonesia, pada tahun 1950, di bawah pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno memutuskan untuk menasionalisasi tambang batu bara di Tanjung Enim dengan membentuk Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam, PN Tabah. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batu bara di Indonesia, tepat pada tanggal 2 Maret 1981, Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam berubah status menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam Persero melalui Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980, sekaligus menjadikan tanggal 2 Maret sebagai hari peringatan lahirnya PT Bukit Asam. Berbagai rangkaian kebijakan sebagai tanda komitmen dalam pengembangan energi batu bara nasional, pemerintah kala itu memutuskan langkah konkret demi keberlangsungan industri batu bara di tanah air. Salah satunya dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap Suralaya demi membangun kebutuhan listrik dalam negeri, di mana PT Bukit Asam sebagai produsen utama batu bara bekerjasama dengan perusahaan kereta api Indonesia sebagai moda transportasi darat dan PT PANN sebagai penyedia transportasi laut. Hal ini dilakukan agar industri batu bara di tanah air dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dengan dimulainya era baru industri pertambangan batu bara, PT Bukit Asam berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas batu bara dengan menghadirkan alat tambang raksasa teknologi Jerman, yaitu Bucket Wheel Excavator, atau yang dikenal dengan sebutan mesin BWE dengan harapan dapat menunjang produktivitas pertambangan batu bara di air layah. Pada tahun 1990, Presiden Suharto meresmikan proyek terpadu pengembangan pertambangan dan pengangkutan batu bara di Bukit Asam Tanjung Enim. Tujuan proyek ini adalah untuk memasok batu bara dari tambang air layah di Tanjung Enim ke PLTU Suralaya. Hal ini merupakan upaya kebijakan pemerintah dalam penganekaragaman sumber daya tenaga energi. Sebagai langkah untuk menjadikan Bukit Asam sebagai perusahaan go public, tepat pada tahun 2001, Bukit Asam melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran saham perdana. Kala itu, peti Bukit Asam melepas 346,5 juta lembar saham dengan harga Rp575 per saham. Dari IPO ini, Bukit Asam memperoleh dana sebesar Rp199,2 miliar. Tak hanya meningkatkan kinerja operasional dan pengembangan bisnis, sejalan dengan hal ini, Bukit Asam terus berupaya mengelola lingkungan dengan konsep green mining serta upaya pengembangan masyarakat secara berkesenambungan. Atas dedikasinya, PT Bukit Asam TBK mendapat penghargaan proper emas sebanyak sembilan kali sejak tahun 2013 hingga pada tahun 2021. Proper emas merupakan penghargaan tertinggi dari penilaian Kementerian KLHK sebagai bukti upaya berkelanjutan perusahaan dalam bidang lingkungan dan inovasi dalam aspek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Guna meningkatkan daya saing, tepat pada tanggal 27 November 2017, Bukit Asam resmi bergabung ke dalam holding industri pertambangan Mind ID bersama PT Antam TBK, PT Tima TBK, PT Inalun Persero, dan PT Freeport Indonesia, di mana tujuan terbentuknya holding ini untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara serta peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal juga sebagai efisiensi dari sinergi yang dilakukan. Sebagai perusahaan yang terus meningkatkan produksi di tahun 2017, Bukit Asam menerapkan elektrifikasi penambangan, yaitu sistem penambangan dengan menggunakan elektrik shovel dan elektrik dump truck, di mana alat-alat ini didatangkan langsung dari Belarusia. Pengaplikasian sistem elektrifikasi ini memiliki keuntungan dari sektor produksi, di mana Bukit Asam telah memiliki pembangkit listrik sendiri berkapasitas 3x10 MW sehingga dapat mengefisiensi biaya produksi. Memasuki era industri 4.0 dan sebagai wujud transformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia, Bukit Asam terus berinovasi melakukan digitalisasi melalui integrated supply chain mulai dari perencanaan tambang, monitoring operasional, perawatan alat tambang utama, monitoring pengelolaan lingkungan, dan penanganan pengangkutan batu bara. Beranjak dan terus berkembang pesat, Bukit Asam terhitung di tahun 2021 berhasil memproduksi batu bara sebesar 30 juta ton dengan laba bersih senilai 7 triliun rupiah di triwulan keempat tahun 2021. Sebagai bentuk komitmen PT Bukit Asam dalam pengembangan dan pelaksanaan hilirisasi batu bara, ditandai dengan ground-breaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DMA Diamond Deliver pada tanggal 24 Januari 2022 oleh Presiden Republik Indonesia. Hilirisasi ini sejalan dengan transformasi Bukit Asam menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia. Bukit Asam, untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!